baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ramah putra oke teman pada video kali ini saya akan memberikan aroma yang terbaru buat teman teman dan ini aroma parfum yang sudah saya mix ya teman teman dan saya rasa belum banyak juga orang yang mengetahui tentang aroma parfum yang mix ini parfum mix ini sudah saya coba ada 3 minggu belakangan sudah saya coba dan sekarang saya sudah mendapatkan hasilnya dan hasilnya lumayan sangat bagus dan bisa teman teman gunakan untuk cowok yang beraktivitas di ruangan ataupun di lapangan ada 2 aroma hasil mix yang akan saya berikan kepada teman teman pada video kali ini yang pertama aromanya cukup fresh, yang kedua ada aroma yang hampir sama dengan parfum garuda delicia teman teman yang seperti ini ya dan selesai kita akan review dulu apa saja parfum yang akan saya mix dan coba nonton video ini sampai habis sampai selesai meraciknya oke yang pertama yang akan saya mix adalah ada namanya Axe Alaska teman teman oke Axe Alaska Axe Alaska ini memiliki kater wangi yang dia manis tipis tapi dia lembut ya Axe Alaska ini kemudian akan saya mix dengan D&G Light Blue D&G Light Blue ini memiliki kater wangi yang segar, agak tajam dan dia agak menonjol di dalam aroma ini adalah seperti aroma jeruk oke teman teman-teman bisa cari D&G Light Blue ini dan ini kater wangi yang cukup kuat dan Axe Alaska ini memiliki kater wangi yang cukup lembut dan nanti akan kita mix dua parfum ini dan hasilnya ini sangat lumayan bagus teman teman dan saya sudah mendapatkan hasilnya yang terbaik dan saya ngejamin ini tidak akan mengecohkan teman-teman semua Dan ini adalah aroma terbaru menurut saya yang elegan juga buat cowok-cowok yang kebijakan koran ataupun di lapangan Kemudian mix yang kedua yang wanginya hampir sama dengan parfum Garuda Indonesia ini teman Ada dua macam aroma parfum yang akan saya mix dan bisa mendapatkan hasilnya hampir sama dengan parfum Garuda Indonesia ini teman Yang pertama bahannya adalah Kenzo Leopard Tumen teman Kenzo Leopard Tumen ini memiliki karakter wangi yang agak sedikit wangi rempah tipis kemudian agak ada masamnya dan juga ada manisnya sedikit Ini bisa teman-teman cari Kenzo Leopard Tumen bukan Kenzo Leopard Tumen Ini wanginya hampir mendekati teman-teman hampir mendekati tapi harus kita kasih dulu mixnya sedikit baru hampir sama dia Dan mixnya itu ada ini teman-teman Ferragamo Incantosien Oke Ferragamo Incantosien biasanya dikenal orang banyak adalah Incantosien Saat teman-teman cari Incantosien ini di toko parfum manapun mungkin ada Incantosien ini Ini adalah mixnya kepada Kenzo Leopard Tumen ini teman-teman Oke itu saja bahan yang saya review untuk menghasilkan dua aroma parfum mix yang terbaru menurut saya yang lumayan bagus juga buat teman-teman semua yang pecinta parfum Oke teman-teman langsung saja kita mix parfum yang dua ini teman-teman yang pertama ada Axe Alaska kemudian yang kedua ada D&G Light Blue Perbandingan antara kedua bibit ini Axe Alaska ini akan kita kasih 60% dan D&G Light Blue akan kita kasih 40% Nanti percampuran antara bibit dengan campuran absolutnya nanti akan kita buat 2 banding 1 teman-teman ya 20 mili kita kasih sebanyak 12 atau 13 mili bibit Axe Alaska ya teman-teman Lalu saja kita kasih bibit Axe Alaska sebanyak 13 mili teman-teman Oke ini bibit Axe Alaska sebanyak 60% atau 13 mili untuk botol 30 mili ya teman-teman Kemudian kita kasih langsung D&G Light Blue nya sebanyak 40% atau 7 per 7 mili teman-teman ya D&G Light Blue nya 7 mili Oke teman-teman ini sudah ada bibit Axe Alaska 60% dan D&G 40% untuk botol 30 mili Kita akan meraciknya dengan perbandingan 2 banding 1 dengan campuran Ini sudah terisi 20 mili atau sekitar 70% akan kita masukkan ke dalam botol isi 30 mili Oke langsung saja kita masukkan Ya botol akan terisi kira-kira 20 mili atau 70% ya teman-teman Dan langsung saja kita kasih campuran Campurannya absolute teman-teman ya biar wanginya lebih bagus dan lebih tahan juga teman-teman Oke teman-teman ini sudah tercampur bibit dengan absolutnya Dan itulah teman-teman cara meraciknya untuk ke dalam botol isi 30 mili Itulah takarannya Axe Alaska nya kita kasih 60% dan D&G Light Blue nya kita kasih 40% Dan untuk dalam botol 30 mili kita racik dengan perbandingan 2 banding 1 dengan campurannya teman-teman Ini sudah jadi Sudah memiliki karakter wangi yang baru Dia setidaknya memiliki aroma yang fresh dan ada juga sisi lembutnya Dan bisa teman-teman gunakan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan teman-teman Ini parfumnya khusus untuk cowok ya teman-teman ya Kemudian mix yang kedua ada Kenzo Leopard Tumen teman-teman Kemudian ada Inkantotion Ini adalah salah satu wangi yang hampir sama dengan parfum Garuda Indonesia teman-teman Oke Dan kita juga akan meracik ke dalam botol isi 30 mili juga teman-teman ya Ini si botol 30 mili Dan perbandingan bibit antara Kenzo Leopard dengan Inkantotion ini Saya buat racikannya dengan perbandingan bibit saja Kenzo Leopard Tumen ini akan saya kasih sebanyak 80% teman-teman Dan Inkantotion ini sebanyak 20% Jadi Inkantotion ini hanya untuk memancing aroma Kenzo Leopard ini saja Untuk bisa lebih amah-amah dengan parfum Garuda itu teman-teman Langsung saja Kenzo Leopardnya Kenzo Leopardnya akan kita masukkan ke dalam botol 30 mili ini Kita sediakan Kenzo Leopardnya sebanyak Untuk racikan 2 banding 1 dengan campuran Kita masukkan Kenzo Leopardnya sebanyak 16 atau 17 mili teman-teman Dan saya biasanya saya kasih saja sebanyak 16 mili untuk botol 30 mili Dan itu takarannya sama dengan 80% Oke Kenzo Leopard Kita sediakan dulu sebanyak 16 mili teman-teman Atau 15 mili juga bisa Tapi saya supaya lebih hampir sama Saya kasih saja saya lebihkan saja 1 mili Kemudian 20% nya Inkantotion teman-teman Inkantotion ini Untuk botol 30 mili ini Kita penuhkan saja sampai 20 mili di takaran teman-teman Inkantotion ini karena wanginya lebih kuat dari Kenzo Leopard Makanya dia sedikit saja teman-teman untuk pemancing wangi saja Dan langsung saja kita masukkan ke dalam botol 30 mili Oke Botol akan terisi sebanyak 70% ya teman-teman Atau 20 mili dari 30 Oke teman-teman Inilah setelah dikasih campuran teman-teman Kenzo Leopard 2 men dengan Inkantotion Jadi nanti hasilnya teman-teman Dia hampir sama dengan Parfum Garuda Indonesia teman-teman Hasil wanginya Nah pasti teman-teman Pengen juga memakai aroma parfum Seperti parfum Garuda Indonesia yang Katanya Banyak dipakai oleh Pramugari Garuda Indonesia teman-teman Oke Bagi teman-teman yang penasaran Bisa teman-teman coba dengan racikan yang seperti ini Dengan bahan yang telah saya berikan tadi Teman-teman bisa mencobanya Dan ini aromanya sangat bagus juga teman-teman Ini bisa cewek ataupun cowok memakai aroma parfum ini teman-teman Oke Mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman Semoga video ini bermanfaat Cukup sekian dari saya Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga teman-teman langsung mencobanya Oke Oke teman-teman itulah hasil mix parfum dari saya Ada dua macam aroma parfum yang saya mix Dan itu semua Saya sudah mendapatkan hasil yang terbaik Bagi teman-teman yang penasaran Teman-teman bisa mencoba aroma parfum yang telah saya mix Sesuai dengan cara-cara meracik yang saya berikan Takaran-takaran yang pas Dalam meraciknya Ada satu wangi yang memiliki karakter wangi Hampir sama dengan parfum Garuda Indonesia Itu bukan sama ya teman-teman Tapi hampir sama Mungkin tergantung dari bagaimana cara meraciknya saja Atau ada tambahan-tambahan sedikit dari aroma lain Tapi saya hanya memberikan dua macam aroma parfum saja Untuk mendapatkan wangi yang hampir sama dengan parfum Garuda tersebut Bagi teman-teman yang penasaran dengan parfum Garuda Teman-teman bisa mencoba sesuai dengan meracikan yang telah saya berikan di dalam video ini Oke teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini Bagi teman-teman yang sudah memberikan komentar terhadap video ini Saya ucapkan terima kasih banyak Nantikan video saya selanjutnya tentang parfum Oke